Intro Hai, sahabat Firmela Jumpa lagi di Firmela Asli Expert Bersama aku Kiki Seperti di episode kali ini Kita akan membahas seputar kanker payudara Tentunya aku tidak sendiri ya Sudah hadir Dr. Reza Musmarlian Syah Spesialis Bedah Konsultan Onkologi Dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas Halo dok Halo sahabat Firmela Saya Dr. Reza Musmarlian Syah Saya bekerja Di Rumah Sakit IMC Pulau Mas Terima kasih dok Gimana kabarnya dok hari ini Alhamdulillah baik Baik ya dok Nah kalau di Firmela Asli Expert ini Kita memiliki beberapa pertanyaan nih Mengenai kesehatan-kesehatan Terutama yang menyangkut tentang perempuan Seperti hari ini kita membahas seputar kanker payudara Langsung aja deh dok Dicertai kesalahan Firmela Kanker payudara itu sebenarnya apa sih dok? Kanker payudara itu sebenarnya adalah suatu benjolan ya Awalnya benjolan Nah benjolan ini bisa kita sebut Kalau saintifiknya disebut neoplasma Neoplasma ini terbagi menjadi dua Neoplasma jinak dan neoplasma ganas Neoplasma jinak kita secara saintifik disebut adalah tumor Nah yang ganas disebut kanker Tapi pada kenyataannya di awam Dok saya punya tumor ganas Tumor ganas itu gak usah bilang tumor ganas lagi Bilang cancer udah pasti Dokternya udah tahu tumor ganas Oke kalau untuk terbentuknya Kenapa sih bisa terjadi itu? Kenapa terjadinya kanker? Ini kita langsung bicara kanker Kalau kita langsung bicara kanker Kanker itu terbentuk dari Awalnya adalah suatu mutasi Dari rangkaian DNA Yang menyebabkan Si sel ini berubah bentuk dan berubah fungsi Yang harusnya sama dengan sekitarnya Sel-sel payudara Tapi dia berubah fungsi dan bentuknya Sehingga tumbuhlah sel-sel yang berbeda Atau sel-sel yang destruktif Yang menghancurkan sel-sel di daerah lokasi Tempat dia bersemayam Nah itu yang kita sebut dengan kanker Kalau dia hanya tumbuh Tapi tidak mengganggu Tidak mendestruksi Itu kita sebut tumor kinak Jadi intinya dari si tumor ini Atau neoplasma ini adalah Adanya mutasi dari rangkaian DNA Jadi Cancer itu disebabkan oleh Multifactorial causes Banyak penyebab Tidak hanya satu Tapi beberapa Yang berkolaborasi Yang menyebabkan terjadinya mutasi Untuk yang terkena Kanker payudara ini Paling resiko itu siapa dok? Resiko tinggi ya dok? Wanita dengan resiko tertinggi Terkena kanker payudara Wanita yang mempunyai Keturunan Faktor genetiknya Itu bisa sampai 6 kali Ya ibunya Tapi cancer ini bukan diturunkan ya Tidak semata-mata Setiap serta-merta Ibu yang dengan kanker payudara Terus mempunyai anak perempuan Dengan kanker payudara Belum tentu ya dok? Belum tentu Faktor predictor itu bisa kita hitung skornya Nah skornya ini Kalau untuk yang dengan riwayat keluarga seperti itu Ada 6 kali Jadi 6 kali kemungkinan si anak itu dengan kemungkinan kanker payudara Nah pada seorang ibu yang kita diagnosis dengan kanker payudara Saya selalu ngomong untuk Saya tanya tuh Ibu punya anak perempuan enggak Kalau punya anak perempuan Supaya jangan terulang lagi Lakukan pemeriksaan secara dini Ajarkan si anak ini pemeriksaan sadari Itu tools paling gampang dan paling murah Yang bisa kita kerjakan sendiri Apalagi tuh sadari Sadari dan kak Dennis itu Sadari Pemeriksaan sadari ini banyak versi Banyak versi Tapi intinya yang paling penting dari pemeriksaan sadari adalah Mengetahui dulu batas-batas payudara Sebab kalau enggak tahu batas payudara main pencet-pencet aja Ya enggak terdeteksi Enggak terdeteksi jadi bias gitu kan Nah yang penting adalah Tahu dulu batas payudara Batas payudara yang di tengah itu tentu tulang disini ya Tulang sternum Kita bilang tulang sternum di tengah sini Dan kemudian batas luarnya adalah Garis tengah ketiak Ya garis kenah ketiak Batas atasnya dua jari di bawah tulang selangkain Tulang klatikal Dua jari di bawah itu Dan batas bawahnya adalah mamarivou Atau lekukan payudara Yang biasanya tertutup oleh bra Nah itu batas bawahnya Jadi ada beberapa teknik Yang pertama adalah teknik dari atas Dari atas diperiksa pelan-pelan dengan empat jari ya Periksa itu ke bawah Setelah sampai bawah geser sedikit Naik lagi ke atas Gitu Sampai ke batas pelan-pelan dengan atas Geser lagi Nah geser lagi kesini Periksa biasanya pakai Tapi situasinya juga harus mendukung Maksudnya gini Waktu yang tepat gitu Ya sadari itu dilakukan Yang pertama di depan kaca Ya di depan kaca Berhadapan dengan kaca Dengan ruangan dengan pencahayaan yang baik Kemudian yang pertama-tama kita periksa adalah Posisi payudara Seimbang tidak? Ada tarikan gak? Sama gak? Balance gak? Nah dengan posisi diam gini Tangan di bawah gitu ya Nah kemudian coba tarik tangan ke atas Ngikut gak? Ngikutnya sama gak? Itu dari inspeksi dulu Kita lihat dulu gitu ya Oh sama Nah kalau udah sama Coba condongkan badan ke depan Jatuhnya sama gak? Jadi itu yang awalnya Itu teknik awalnya Yang pertama Cahayanya bagus Dari depan cermin Posisi Ya posisi Tangan diam gini Tangan di atas Kemudian condongkan badan Belum diraba-raba nih Yang kemudian Awalnya seperti itu dulu ya? Ya awalnya dengan seperti itu dulu Baru mulai perabaan Perabaan yang harus kita ketahui adalah Batas payudara Batas tengah Batas luar Batas bawah Batas atas Yang tadi saya udah bilang Nah Di periksa dengan 4 jari Merabahnya gitu Set Pelan-pelan Turun ke bawah Geser dikit Naik 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 Geser lagi gitu Nah itu Yang tadi yang pertama Yang kedua Ada yang dari dalam keluar Periksanya begini Set Sampai Sampai Memeriksa ujung batas payudara Ya Nah Dalam memeriksa Dalam sadari itu adalah Yang penting kita mengetahui dulu batas payudara Soalnya kalau nggak tahu batas payudara Oh nggak ada kok Taunya adanya di ujung sini gitu ya Ya Karena jadi Batas payudara kita tetap paham dulu Nah kemudian setelah Kita tahu cara Merabahnya Baru kita Itu dibatas di kiri kanan ya Baru kita Saya ingatkan lagi Di periksanya kapan Di periksanya bukan setiap mandi Bukan setiap hari Ada yang bilang seperti itu ya dok ya Ada yang bilang setiap hari ya dok Saya melakukan Pada saat mandi Iya Yang tempat itu Pemeriksaan sadari adalah Setiap habis menstruasi Jadi Tentukan saja Biasanya Di hari ke tujuh Sampai hari ke sepuluh Dihitung dari hari pertama menstruasi Jadi Menstruasi biasanya nggak sampai tujuh hari Nggak lebih dari tujuh hari toh Nah kalau misalnya Nah hari pertama menstruasi tanggal satu Di tanggal tujuh sampai tanggal sepuluh Lakukan satu kali Pemeriksaan sadari Nah itu Diingat Oh disini kok Kayaknya ada yang gerjel-gerenjel ya Nah lakukan lagi bulan depan Masih ada Itu tambah membesar Sadari Sadanis Pemeriksaan payudara klinis Datanglah ke dokter Nah nggak perlu takut Untuk datang ke dokter Kendala kita di kedokteran Indonesia adalah Pasien takut mengetahui penyakitnya Ya Karena nanti jadi stress Nah Ya itu ya Karena operating Tadi Hehehe Tapi ya itu ya Karena Karena alasan itu Makanya Indonesia masih susah Untuk mendapatkan pasien-pasien dengan early stage Karena datangnya biasanya udah dengan stadium lanjut Udah ada merah Udah ada pudorang Udah ada kulit jeruk Udah ada tarikan dari nipel Atau malah mungkin udah ada yang luka Itu stadium lanjut semua Yang stadium awal gimana dok? Ya stadium awal cuman benjolan gak sakit Nggak ada apa-apa Jadi Loh ini benjolan Emang benjolan Justru itu Hanya benjolan yang kecil Tidak terasa sakit Payudara bisa dipertahankan Jadi Kalau misalnya payudaranya Standar lah ya SNI gitu ya payudaranya Tumornya cuma segini Kita bisa mempertahankan payudaranya Asal tidak di tengah Di bawah puting Kalau di bawah puting susah tuh Karena puting itu kan Ada jalur-jalur lencar susunya Nah kalau disitu tuh agak susah kita mempertahankan Malah kontraindikasi untuk mempertahankan Tapi kalau letaknya ada di pinggir-pinggir Lesi-lesi segini tuh bisa Payudara aman Nggak usah diapa-apain Operasinya juga kecil Dan kemudian dengan Dilanjutkan dengan hormonal kadang-kadang Atau dengan Dengan terapi-terapi yang Lebih Apa Tidak banyak Tidak banyak Efeknya ke pasien Harus dengan kemoterapi yang berat Atau apa Oke dok Kalau bicara soal gejalanya nih dok Apa sih yang bisa diketahui saat sadari itu Selain benjolan itu Gejalanya nggak ada Nggak ada Kalau awal Kalau baru-baru nggak ada Jadi hanya Kita ketemu benjolan Nah makanya Kadang-kadang kalau Saya Suka Bercanda gitu ya Sama pasien Yang nanya Dok sebabnya apa Ya nasib Karena nggak semua Nggak semua orang Dengan faktor resiko Jadi kanker Dan juga tidak semua orang Dengan faktor resiko Menderita kanker Jadi Ya lebih ke nasib sih Ya gampangnya gitu ya Ngomongnya Karena yang lain Ngomongnya susah Dengan penjelasan-penjelasan ilmiah Technically Nah Biasanya Kalau early itu Pasien datangnya Banyak pasien saya itu datang dengan Keluhan yang early Biasanya dia dengan MCU Setelah Setelah Medical check up Nah Itu menjadi penting Kenapa Kita harus Melakukan Medical check up Salah satunya adalah Untuk mendeteksi Secara Semua penyakit ya Bacuman cancer aja Semua penyakit secara dini Karena kan Yang dilakukan pada medical check up itu Check up rutin semua komponen kan Nah Itu yang Yang banyak Saya temukan early Kalau bicara soal penyebabnya Ada yang bilang Kalau Salah satunya adalah Karena pakai Bra yang berkawat gitu Atau terlalu kencang Bra nya Itu Benarkah dok? Hoax Hoax ya? Mitos Jadi gak ada Gak ada Penelitian Yang Yang menyatakan bahwa Wah Penyebab tangkat payudara adalah Setelah pemakaian Bra dengan kawat Atau Dengan holder yang Ketat Gak ada Malah justru ada penelitian Bukan ada penelitian Ada Nobrede Nobrede Ya kan Nah itu mah Gak juga Iya Itu juga hoax loh Iya Gak Jadi gak ada hubungan Antara Gak ada hubungan Secara Scientifically Antara memakai BH Dengan tidak Memakai BH Dalam hubungannya dengan Kanker payudara Oke Jadi Memakai BH Dengan tidak Memakai BH Itu Hubungannya dengan Kepantasan Kalau untuk proses Pencegahan Ini Langkah-langkah apa Sidup yang bisa dilakukan Untuk mencegah Kanker payudara Mencegah ya? Sebenarnya Di kanker itu gak ada Mencegah ya? Bagaimana Nah Yang Untuk Berkenaan dengan kanker Itu yang penting adalah Early detection Atau deteksi dini Karena Gimana cara mencegahnya? Kita gak tahu Kapan dia memutasi Mungkin dari pola hidup Maksudnya Ya Itu suatu upaya Upaya Untuk mengurangi faktor-faktor Yang mencetuskan terjadi mutasi Di antaranya Di antaranya adalah Gaya hidup Olahraga Pola tidur Stress Menghindari makanan-makanan yang Olahan-olahan Gitu ya Dan juga Ada beberapa makanan yang Ya Mengandung karsinogenik Yang kita udah tahu lah Banyak Banyak informasinya Makanan dengan Kandungan karsinogenik Yang tadinya karbon Kalau tadi pencegahannya Nah untuk pengobatan ini Opsi apa aja sih dok Yang bisa dilakukan? Kanker payudara itu merupakan Kanker solid Atau kanker padat Ya kan Ada benjolan yang padat Nah Semua kanker solid Atau kanker padat Itu terapi utamanya adalah Operasi Ya kan Bagaimana Analoginya Kalau ditanya Analoginya seperti apa dok? Gampangnya Kalau saya Menganalogikan Kalau kanker itu Seperti Ada Bangkai Tikus Di ruangan tertutup Apa yang harus kita kerjakan? Ambil bangkainya Buang keluar kan? Nah Itu yang pertama Harus Ambil dulu sumbernya Selesaikan dulu sumbernya Setelah itu baru kita lakukan Pembersihan Pembersihan itu dengan kemoterapi Dengan hormonal Dengan radiasi Gitu Tapi Yang pertama Adalah Kalau misalnya kita Semprot-semprot aja Kita bersin-bersin aja Bangkainya masih disitu kan Tetap aja bau lagi Betul Cuman sesaat aja Oke Oke Menarik sekali kan Sahabat Fimela Dan pasti sangat informatif Banyak sekali informasi terbaru Mengenai kanker payudara Yang Kita dapatkan dari Pengjelasan dokter Terakhir dok Boleh closing statement Memberikan semangat Para penderita kanker payudara Atau Silahkan Saya persilakan Oke Untuk sahabat Fimela Bila Kalian Belum Bukan belum Jangan sampai ya Terkena kanker payudara Saya sarankan untuk Check up General check up MCU Atau Melakukan Pemeriksaan Sadari Yang Sudah saya sampaikan tadi Sedini mungkin Apalagi Kalau Kita sudah Mengalami menstruasi Mulailah Melakukan Sadari Nah Kemudian Untuk Para penderita Atau Wanita-wanita Dengan kanker payudara Tetap Semangat Karena Dokternya Akan semangat Kalau pasiennya juga semangat Dokternya Akan bingung Kalau pasiennya Enggak semangat Jadi Intinya Adalah Semangat Anda Menentukan Prognosis Penyakit Anda Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sahabat Fimela Itu tadi penjelasan Dari dokter Reza Dari rumah sakit IMC Pulomas Terima kasih banyak ya dok Sudah mampir ke Fimela Baik Semoga Semakin berkurang kali ya Ya kita berharap begitu Kita berharap begitu Kita berharap begitu Suatu saat nanti mungkin Saya berharap ditemukan suatu Obat yang bisa Mencegah terjadi mutasi Amin, 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 amin Semoga itu bisa tercapai ya Semoga segera kejadian Oke, sahabat Vimela Sekian Vimela AC Expert hari ini Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa lagi di Vimela AC Expert selanjutnya Bye-bye